Seorang gadis di bawah umur di Kabupaten Malang dilaporkan ke polisi karena dianggap menghina lambang negara Pancasila. Pelaku merubah 5 dasar Pancasila dengan 5 cara berpacaran di laman Facebooknya. FAM, gadis 14 tahun asal kepanjen Kabupaten Malang harus berurusan dengan polisi karena dianggap telah menghina Pancasila. Melalui halaman Facebooknya, pelaku memposting tulisan berisi penghinaan terhadap 5 dasar Pancasila. Postingan tersebut langsung disikapi oleh sebuah ormas dengan melapor ke polisi. Berhasil pemeriksaan, pelaku tidak memiliki niat untuk menghina Pancasila dan hanya sekedar cari sensasi di dunia maya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya posting di Facebook dengan kata-kata pelecehan tentang negara. Dalam melakukan hal ini dia tidak ada niatan untuk mencederai, jadi hanya untuk unsur spontanitas saja untuk mencari mungkin umurnya masih di bawah umur juga karena dia ingin mencari ketenaran semata-matanya biar dikenal orang. Jadi kan mungkin karena umur yang belum dewasa jadi berpikirnya masih kanak-kanak. Polras Malang akhirnya tidak melanjutkan proses hukum terhadap FAM karena sudah dilakukan mediasi antara pelapor dan terlapor. Putus Yugiarto melaporkan untuk NET.